Hai, call friends, untuk mengejarkan soal ini, perhatikan untuk yang A, perhatikan segitiga ABC. Total sudut segitiga adalah 180 derajat. Jadi, kalau kita jumlahkan semua sudutnya, maka sudut A-nya 70 derajat, ditambah sudut B-nya 60 derajat. Jadi, 70 derajat ditambah 60 derajat, ditambah sudut dari BCA, ini sama dengan 180 derajat. Jadi, sudut dari BCA adalah 180 derajat, dikurangkan 70 derajat, dikurangkan 60 derajat. Kita peroleh 50 derajat. Nah, saya perhatikan, kalau misalkan sudut BCA-nya sebesar 50 derajat, perhatikan bahwa dalam satu guys lurus, ini total sudut 180 derajat. Jadi, kalau kita jumlahkan 50 derajat, ditambahkan sudut C3, ditambahkan sudut C4, ini sama dengan 180 derajat. Dengan pintar ruas, maka sudut C3 ditambah sudut C4, sama dengan 180 derajat, dikurangkan 50 derajat. Kita peroleh 130 derajat. Selanjutnya, untuk yang B, kita akan mencari besar sudut dari B2. Katanya, sudut B1 itu besarnya sama dengan sudut B2. Karena total sudut B itu 60 derajat, maka untuk mencari sudut dari B2, tinggal kita bagi 2. 60 derajat kita bagi dengan 2. Kita peroleh 30 derajat. Selanjutnya, untuk yang C, untuk mencari besar sudut D, pertama-tama kita sudah punya sudut B2. Nah, sekarang kita perlu mencari sudut C3. Katanya, sudut C3 besarnya sama dengan sudut C4. Karena total sudutnya adalah 130 derajat, maka besar sudut dari C3, ini sama dengan 130 derajat dibagi 2. kita peroleh 65 derajat. Nah, sehingga dengan menggunakan konsep bahwa total sudut C3 adalah 190 derajat, maka kita peroleh, kita lanjutkan di sini, berarti sudut dari B2 ditambah sudut dari BCA, ditambah sudut dari C3, ditambah sudut dari D, ini sama dengan 180 derajat. Kita peroleh sudut B2, 30 derajat, ditambah sudut BCA-nya adalah 50 derajat, ditambah sudut C3-nya adalah 65 derajat, ditambah sudut D, ini sama dengan 180 derajat. Maka, sudut D sama dengan 180 derajat, dikurangkan 30 derajat, dikurangkan 50 derajat, dikurangkan 65 derajat. Kita akan peroleh 35 derajat. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.